Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 sementara. Tapi kenikmatan syurga, poin ketiga adalah kita hidup selama-lamanya, hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hidup nikmat lahir dan batin. Apa kata Rasulullah SAW teman-teman sekalian dalam hadis rakyat muslim Rasulullah SAW bersabda siapa yang masuk syurga selalu akan mendapatkan nikmat, dia tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat dan kepemudaannya mudanya, tidak pernah sirna jadi di syurga itu orangnya muda-muda, gak pernah merasa susah sama sekali itu di syurga, dan kekal kita di sana, abadi selamanya yang keempat, kenikmatan syurga tadi sudah disampaikan bahwa diberi umur muda sebagaimana teman-teman lihat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ahli syurga matanya indah umurnya sekitar 30 sampai 33 tahunan, itu umur-umur para penghuni syurga jadi ada satu lelucon yang biasanya dibawa oleh teman-teman penceramah para guru-guru kita sering mengatakan begini Nek Nenek mau masuk syurga enggak? biasanya ngomong sama jamaah begitu, mau masuk syurga enggak? mau masuk syurga kemudian diberitahu tapi di syurga tidak ada Nenek-Nenek dan biasanya Nenek-Nenek sedih kenapa tidak ada Nenek-Nenek? semua yang ada di syurga berusia muda diganti usianya menjadi muda dikembalikan lagi fisiknya menjadi fisik yang muda sekitar usia 30 sampai 33 tahun seperti itu kelima ini yang paling kita inginkan teman-teman sekalian kenapa kita harus mendapatkan syurga Allah? kenapa kita harus masuk syurga? tempat kembali asal kita kenapa? karena kita akan memandang wajah Allah yang mulia sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda jika syurga telah dimasuki oleh para penghuninya ada yang menyuruh wahai penduduk syurga sesungguhnya Allah memiliki suatu janji yang kalian yang dengan janji tersebut berada di sisi Allah kemudian orang-orang penghuni syurga bertanya apakah itu? bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Allah telah memasukkan kami ke dalam syurga Allah telah menyelamatkan kami dari neraka ada apa lagi? kemudian dilanjutkan maka Allah s.w.t di dalam syurga menyingkapkan tabirnya menyingkapkan hijabnya sehingga mereka melihat wajah Allah demi Allah Allah belum pernah memberikan sesuatu yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihat Allah s.w.t hadis rakyat muslim jadi keutamaan atau ni'mat syurga yang kelima adalah Allah akan buka tabir Allah akan singkap tabir dan kita bisa melihat wajah Allah s.w.t begitulah teman-teman semua teman-teman lihat dalam surah at-talak ayat ke-11 jadi kita sudah selesai membahas 5 poin ni'matnya syurga Allah s.w.t sekarang kita bahas lagi dalam surah at-talak ayat ke-11 Allah s.w.t berfirman yang artinya dan barang siapa yang beriman kepada Allah mengerjakan amal yang salih amal yang baik misalnya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepada mereka surah at-talak ayat ke-11 maka teman-teman sekalian tugas dari kita yang masih Allah anugerahi kehidupan ini adalah minta kepada Allah s.w.t agar kita mendapatkan syurga tapi tidak cukup sampai di situ minta sama Allah untuk kita bisa dapat syurga firdaus dengan semua kekurangan dosa, khilaf, salah kita kita minta agar Allah berikan petunjuk kita manusia banyak salah teman-teman sekalian kita sudah tahu tapi kita masih lakukan kita sudah tahu Allah larang kita masih lakukan itu dengan kerendahan diri kita dihadapan Allah s.w.t kita minta kepada Allah syurga firdaus syurga yang tertinggi dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah s.w.a.w. bersabda sesungguhnya syurga itu ada seratus tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah jarak antara dua tingkatan itu bagikan jarak antara langit dan bumi jika kalian ingin meminta kepada Allah s.w.t dalam hadir surat Bukhari disebutkan maka mintalah syurga firdaus syurga firdaus adalah syurga yang paling utama syurga yang paling tinggi diatasnya syurga firdaus adalah arshnya Allah arsh ar-Rahman arshnya Allah daripadanya pula mengalir sungai syurga hadir surat Bukhari jadi kita ingin bahwa akhir hidup kita adalah hostil khatima dan masuk syurga minta syurga firdaus kalau doa jangan tanggung-tanggung doa minta sungguh-sungguh sama Allah walaupun terkadang kita manusia kita merasa saya gak layak ya Allah saya penuh dosa betul tapi kita ada hope dan roja kita ada perasaan takut akan dosa-dosa kita tapi kita berharap Allah terima semua amalan kita kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah dan kita berharap akan syurga yang tertinggi yaitu syurga firdausnya Allah SWT maka Allah memberitahu caranya teman-teman sekalian Allah kasih tahu caranya bagaimana supaya kita bisa masuk kepada syurga Allah SWT bagaimana caranya ini yang juga sering teman-teman baca dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 itu cara supaya kita dan itu cara dan juga sifat akhlak yang dimiliki oleh para penghuni syurga firdaus dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 apa kata Allah SWT ayat berikutnya فَمَنِبَ تَغَوَرَأَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ وَالَّذِينَ يَرِيْتُونَ وَالَّذِينَ يَرِيْتُونَ فِيْرَدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَادِينَ dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 digambarkan di ayat-ayat tersebut bagaimana sikap-sikap dari para penghuni syurga firdaus apa-apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian beberapa poin di sana disitu ada sekitar tujuh poin kalau ingin masuk kepada syurga firdaus kata surah Al-Mu'minun ayat 1-11 pertama adalah beriman kepada Allah SWT dan perkara-perkara yang wajib diimani beriman kepada Allah syarat mutlak tawhid yang kokoh akidah yang kokoh syarat mutlak makanya dalam surah Luqman ayat 13 disampaikan jangan menyukutkan Allah karena menyukutkan Allah sebabku zaliman yang besar jadi kalau masuk syurga sebelum yang lain-lain syarat mutlak tentu adalah tawhid yang kokoh beriman kepada Allah yang wajib diimani dalam rukun iman kedua termasuk kalau kita mau bicara perkara tawhid dalam surah Fatihah itu banyak tawhid itu teman-teman sekalian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomiddin kita paham bahwa segala sesuatu ciptaan Allah Allah pemilik seluruh alam Allah pemilik hari pembalasan iya kani'amud wa iya kani'sida'in itu juga tawhid kita berdoa menyembahnya hanya kepada Allah semak jadi kalau masuk syurga ternyata sifat para penghuni syurga pertama dia punya keimanan yang kokoh kemudian yang kedua adalah apa dia khusyuk dalam sholatnya teman-teman sekalian apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat hadir ketika sholat anggota tubuhnya tenang yang melakukan gerakan-gerakan sholat dia paham apa yang dibaca di dalam sholat supaya khusyuk caranya gimana anggap bahwa itu adalah sholat terakhir kita kalau kita dikatakan doktor wahai ibu atau bapak mungkin Anda tidak bertahan karena penyakit ini mungkin hanya bertahan berapa tiga bulan pasti kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah umur kita tiga bulan lagi kembali kepada Allah namun umur dirahasiakan jadi kalau mau khusyuk teman-teman sekalian yang kedua tadi dalam surah al-mu' minun 1-11 juri para penghuni syurga Firdaus adalah khusyuk dalam sholat dia hadir hatinya ketika sholat seringkan kalau kita sholat sahabat-sahabat sekalian kadang-kadang kita sholat tapi pikirannya kemana-mana selama 4 rokat itu atau 3 rokat atau 2 rokat tidak khusyuk karena pikiran kita kemana-mana hatinya tidak hadir dalam sholat tersebut kota tubuh tidak tenang dalam melaksanakan sholat pun bacaan kita tidak paham apa artinya kita merasa kita masih bersolat lagi kapan-kapan besok-besok karena merasa umur kita panjang itu yang menyedihkan khusyuk sementara tapi namanya manusia kita berjuang berjuang khusyuk sementara sifat penghuni syurga adalah ketika apa ketika dia khusyuk dalam sholatnya kemudian apa lagi apakah ibnu kafir masih dalam khusyuk dalam sholat apakah ibnu kafir beliau mengatakan bahwa khusyuk itu bisa didapatkan jika hati kita tidak memikirkan hal-hal di luar sholat kalau masih mikir makanan jemuran hutang dan sebagainya maka kita tidak akan khusyuk jadi khusyuk itu bisa digapai jika hati tidak memikirkan hal-hal di luar sholat dan mementingkan sholat saja daripada berbagai perkara di luar sholat itu bisa membuat kita khusyuk dalam sholat kita berikutnya ketiga masih pembahasan dalam surah minun ayah 1-11 yang tadi Umar baca yang ketiga sifat dari para penghuni syurga atau apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan syurga shirdaus yang ketiga dia akan menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia alias meninggalkan hal sia bayangkan jika yang sia-sia saja kita jauhi maka apalagi yang haram pasti les untuk dijauhi jadi sifat para penghuni syurga yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya yang tidak ada manfaatnya yang tidak ada kebaikannya kalau dia berada dalam satu majelis yang dia tahu bahwa perbuatan ini tidak ada lari berpaling daripada pergaulan itu daripada kelompok itu kalau dia berada dalam satu yang dimana disana membicarakan orang lain atau bicara hal-hal tidak penting akan berlari daripada majelis itu dia tidak akan betah berlama-lama dalam majelis itu kenapa? karena orang-orang beriman itu karena orang yang beriman itu kepada Allah dan hari akhir dia akan berkata baik atau dia diam tapi diamnya dia bukan mendengar hal-hal negatif diamnya dia adalah zikrullah bicaranya dia adalah bicara yang punya manfaat jadi sifat para penghuni syurga dia tidak akan pernah mau berlama-lama dengan orang-orang yang membuat dia terpengaruh untuk berkata-kata tidak ada manfaatnya atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya yang ketiga tadi menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya tidak ada kebenaran itu sifat para penghuni syurga keempat sifat para penghuni syurga berikutnya akhlak yang dimiliki adalah dia menunaikan zakat ada harta yang wajib dikeluarkan atau untuk mensucikan jiwa mereka jadi mereka menunaikan zakat ada zakat mal ada zakat harta yang memang kalau sudah terpenuhi kriterianya maka bisa diberikan zakat jadi dia tidak melalaikan dalam penunaian zakat kemudian yang kelima apa yang harus dimiliki oleh para penghuni syurga Firdaus yang kelima adalah dia menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangan sahnya maksudnya apa dia tidak berzina dan tidak mendekati zina dia tidak melakukan hal-hal yang membuatnya apa ya melakukan perantara menuju zina dia sangat berhati-hati dalam menjaga kemaluannya jadi bahasanya itu yang kelima ya para penghuni syurga itu dia sangat menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangan sahnya terhadap istrinya terhadap suaminya dan artinya itu artinya sebelum menuju kepada zina jangan dekati zina memandang kepada yang bukan mahrum secara berlebih-lebihan mendekati zina makanya kita kenalkan ada yang namanya menjaga pandangan misalnya ketika lama memandang tiba-tiba terasa di hati sesuatu yang tidak baik untungnya dia segera palingkan pandangannya misalnya tangan menyentuh kepada yang bukan mahrumnya yang asing laki-laki asing atau perempuan asing adalah langkah mendekati zina lisan yang merayu-rayu mendayu-dayu itu juga langkah mendekati zina telinga yang mendengarkan sesuatu atau dari seseorang yang bukan mahrumnya langkah mendekati zina semuanya berujung kepada kemaluan nantinya kan gak ada orang tiba-tiba langsung berzina gak biasanya step by step step by step karena begitu cara syaiton dalam menggoda manusia dia sedikit-tima sedikit sedikit-tima sedikit pertama ini dulu itu dulu itu dulu lama-lama baru akan dapat yang diinginkan oleh syaiton jadi sifat penghuni syurga yang kelima adalah dia menjaga kemaluannya dia betul-betul berhati-hati dalam menjaga pergaulannya terhadap yang bukan mahrumnya kita bersikap ramah bersikap santun bersikap baik kepada siapapun betul harus tapi ada batas-batas yang harus kita jaga untuk kita tidak terjebak kepada zina itu tadi itu sifat penghuni syurga yang keenam sifat penghuni syurga berikutnya atau akhlak yang bisa kita lakukan adalah yang keenam berdasarkan surah al-mu'inun ayat 1-11 memelihara amanah yang dipercayakan padanya dan memenuhi janjinya kepada Allah SWT janji kepada sesama mu'min maupun makhluk yang lainnya alias memegang amanah dan menepati janji itu adalah sifat dari para penghuni syurga kenapa karena kalau dia ingkar janji dia khianat kepada amanah maka atau berbicara dia dusta maka dia termasuk golongan orang-orang yang munafik sehingga sifat para penghuni syurga adalah ketika diberikan amanah dia bisa dipercaya ketika dia berjanji maka dia tidak ingkari janjinya seseorang itu dipegang dari omongannya makanya Rasulullah itu dikenali dengan gelar al-amin orang yang terpercaya kalau dikasih amanah bisa dipercaya perkataannya bisa dipercaya itu karakter atau sifat dari para penghuni syurga dia adalah orang-orang yang memelihara amanah dan juga memenuhi janjinya yang ketujuh apa sih sifat dari penghuni syurga Firdaus yang disebutkan dalam surah al-mu'minun ayat 1 sampai 11 nanti teman-teman buka lagi setelah pengajian ini teman-teman tadabur lagi yang ketujuh adalah melaksanakan sholat pada waktunya sesuai dengan bentuknya sholat yang sempurna memenuhi syariat sholat tepat pada waktunya kecuali tentu kalau teman-teman ada satu teman-teman sedang menimba ilmu misalnya itu boleh diakhirkan sedikit atau teman-teman sedang dalam keadaan perjalanan yang susah dan sebagainya tentu ada ruksah disitu namun sifat penghuni syurga dia adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya sholat itu pendidikan karakter teman-teman semua sholat itu mendidik karakter kita untuk jadi orang yang disiplin sholat itu mendidik karakter kita untuk jadi orang yang rendah hati kalau saya boleh cerita sedikit sebelum kita masuk lagi kembahasan ini kemarin saya baru ngobrol beberapa waktu lalu kalau teman-teman pernah nonton mungkin disini seluruh santri yang di pusat pernah nonton film Rindu Cahaya de Amstel filmnya akan tayang nanti Januari 2022 insyaallah ada satu pemain disitu pemain sang laki-laki ini semalam baru ketemu sama saya dan baru ngobrol beliau katakan saya ini KTP-nya Islam katanya tapi saya gak peduli tentang Allah dan sebagainya gak pernah sholat dan sebagainya gak menjalankan harinya sebagai seorang Muslim Islam KTP kalau kita bilang apalagi sholat lima waktu sholat aja sama sekali enggak kemudian akhirnya beliau katakan tapi Masya Allah pada akhirnya film ini membawa impact pada saya akhirnya saya berubah sejak film itu jadi sholat lima waktu gak pernah minum-minum lagi kemudian ya itu begitu adhan kemudian sholat jadi lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu katanya teman-teman sekalian jadi disini kembali lagi bahwa ciri para penghuni syurga para penghuni syurga adalah orang yang senantiasa sholat lima waktu siapapun dia insya Allah ketika dia jaga sholatnya inah sholat sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar sholat pendidikan karakter untuk kita seperti teman Uma tadi beliau katakan saya sholat dengan tepat waktu Masya Allah dan sholat ini ternyata mendidik saya untuk menjadi orang yang tawakal Allah berdoa berserah kepada Allah dan tahu saya ini nothing kecil gak ada apa-apanya jadi dalam sholat itu berisi banyak pendidikan karakter pendidikan karakter untuk disiplin pendidikan karakter untuk tawabu rendah hati bahwa kita bukan siapa-siapa siapa yang kita banggakan kita kerdil di hadapan Allah SWT teman-teman sekalian Allah bisa berkuasa atas apapun kepada kita beliau katakan teman Uma yang pemain film ini beliau katakan waktu itu saya merasa oh ini tahun 2021 saya pasti terkenal banget nih gara-gara saya banyak main film pasti banyak muncul di bioskop sudah tinggi hati katanya tiba-tiba corona ternyata sama sekali gak ada satu film saya yang ada di bioskop karena corona ini dari situlah mulai menyadari betapa besarnya Allah kita udah jumawak setinggi apapun tapi ketika Allah berkandak kita gak usah apa-apa dan saya mendapatkan karakter yang tawabu rendah hati itu ketika sholat teman-teman ingatkan kalau ketika kita sujud kita katakan subhanahu rabbi al-a'la segala puji bagi Allah yang maha tinggi pada saat kita rendahkan kepala kita serendah-rendahnya artinya ada latihan untuk menjadi pribadi yang tawabu berharap meminta pertolongan kepada Allah dalam sholat kita jadi lagi ciri dari orang yang menghuni syurganya Allah dalam hal ini surga firdaus adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya kemudian berikutnya juga salah satunya jalan menuju syurga Allah disebutkan juga adalah dengan menuntut ilmu syari'i apa kata Rasulullah barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu disayang Allah akan memudahkannya menuju ke syurga Allah hadir surat muslim itu sekilas pembahasan mengenai bagaimana sifat para penghuni syurga yang disebutkan dalam surah al-mu'idun ayat 1 sampai ke 11 sekarang kita lihat lagi ada sifat-sifat penghuni syurga lagi yang disebutkan dalam surah qaf ayat ke 31 sampai ke 35 surah qaf ayat ke 31 sampai ke 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka inilah yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada hamba yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang memelihara semua peraturan-peraturannya kepada hamba yang takut kepada robnya dan dia datang dengan hati yang bertawabat maka masuklah syurga dengan aman itulah hari kekekalan mereka di dalam memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi kami ada tambahannya jadi dalam surah qaf ayat 31 sampai 35 ma'amudzubillahimina ayat 31 sampai 35 ternyata juga disebutkan mengenai sifat-sifat para penghuni syurga ada empat yang akan kita bahas secara singkat pada hari ini setelah tadi kita bahas mengenai surah al-mu'minun ayat 1 sampai 11 sekarang kita bahas surah qaf ayat 31 sampai 35 yang menceritakan mengenai sifat dari para penghuni syurga sifat penghuni syurga yang pertama menurut surah qaf ayat 31 sampai 35 adalah awwab yaitu hamba yang kembali kepada Allah s.w.t kedua hafib yaitu orang-orang yang selalu memelihara aturan Allah s.w.t yang ketiga sifat penghuni syurga adalah takut kepada Allah s.w.t dan yang keempat adalah orang yang datang dengan hati yang munib yang bertaubat kepada Allah s.w.t kita bahas secara singkat satu persatu pada hari ini pertama adalah sifat penghuni syurga awwab dia memiliki sifat apa itu awwab teman-teman sekalian awwab artinya adalah kembali kepada Allah dari maksiat kepada ketaatan dari hati yang lalai mengingat Allah kepada hati yang selalu mengingat Allah s.w.t jadi kalau kita disebut awwab apa maksudnya kata Ubaid bin Umay rahimahullah mengatakan sifat awwab adalah mengingat akan dosa yang kita lakukan kita manusia penuh dosa kita mengingat dosa-dosa kita dan kemudian kita datang kepada Allah s.w.t kita minta ampun atas dosa-dosa kita itu disebut sebagai awwab atau kalau perkataan Sa'id bin Al Musayyi rahimahullah berkata yang dimaksud dengan awwab sifatnya para penghuni syurga adalah orang yang berbuat dosa lalu dia bertobat kepada Allah kemudian terkadang dia berbuat dosa lagi dia kembali lagi kepada Allah itu disebut sebagai awwab begitu pula dengan kita kita manusia kita udah belajar kita tahu kita buat dosa namun biasanya bersyukurlah kalau teman-teman buat dosa hati teman-teman gelisah dan takut artinya teman-teman hatinya masih hidup sehingga teman-teman bersegera menuju kepada Allah s.w.t meminta ampun tapi berhati-hatilah ketika teman-teman buat dosa dan tidak ada rasa sama sekali di hati itu hati-hati karena bisa saja hatimu sudah hitam atau hatimu keras seperti batu sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk selaking terlalu sering dosa itu gak kerjakan coba jujur pada diri sendiri teman-teman sekalian sebuah dosa kita lakukan pertama kali pasti deg-degan ketakutan luar biasa tapi kalau dosa itu kita lakukan satu kali dua kali tiga kali dan sering lama-lama kita gak merasa lagi bahwa itu perbuatan dosa dan untuk bila menizalik ini yang tidak mau kita rasakan oleh karena itu sifat para penghuni syurga dia awab awab maknanya adalah bahwa dia buat dosa dia kembali kepada Allah dia buat dosa lagi dia kembali lagi kepada Allah SWT dia ada henti untuk menuju kepada Allah dikatakan kalau kita berjalan menuju kepada Allah Allah berlari menuju kepada kita kalau yang pernah nonton film Merindu Cahaya dan Amstel tahu ya bahwa peran utamanya adalah orang yang pernah melakukan semua perbuatan dosa kemudian dia awab dia menuju kepada Allah dia bertobat kepada Allah SWT lihat Umar bin Khattab r.a teman-teman sekalian dulu orang yang membenci Rasulullah membenci Islam bahkan membunuh bahaya perempuan hidup-hidup tapi ketika kembali kepada Allah ketika bertobat kepada Allah makamnya disejajarkan atau makamnya disebelah Rasulullah SWT ya bertobat kepada Allah banyak kisah lah teman-teman sekalian mengenai bertobat kepada Allah ini kembali kepada Allah kalau kita mengambil contoh dari sahabat misalnya ya ada namanya Kak Abin Malik R.A beliau adalah sahabat Nabi yang mulia yang pernah ikut perang badar para sahabat yang ikut perang badar itu dijamin masuk syurga teman-teman sekalian tapi Kak Abin Malik ini pernah pada suatu ketika perang tabuk beliau tidak hadir dalam perang tabuk karena berleha-leha sampai kemudian akhirnya semua para sahabat Rasul pergi dalam perang tabuk akhirnya Kak Abin Malik ini menyadari kenapa saya tidak ikut perang tabuk pasti Rasulullah sangat marah karena biasanya orang yang tidak ikut perang adalah orang-orang yang sudah keluar atau orang-orang yang munafik maka beliau merasa menyesal dan takut kepada Rasulullah S.A.W maka ketika Rasul kembali Kak Abin Malik pun bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada Rasulullah memang ada hukumannya dalam 40 harian tidak diajak bicara sama sekali lalu Allah memaafkan Kak Abin Malik artinya apapun yang kita perbuat teman-teman sekalian selalu ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah selalu ada kesempatan untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik apapun masa lalu mau tutup buku itu kita mau jadi orang yang lebih baik kita mau jadi orang yang berubah kita mau jadi orang yang lebih dekat kepada Allah hijrah secara kafah secara menyeluruh kedua apa sifat para penghuni syurga berikutnya teman-teman sekalian adalah hafil hafil dia punya sifat hafiz itu apa biasa kalau hafiz itu dipakai untuk para penghafal Quran hafiz 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 disini maknanya adalah menahan diri dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala hafil maknanya adalah hafil menahan diri dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Ibnu Abbas r.a.w. beliau mengatakan orang yang hafiz hafiz ini dia menjaga amanat yang Allah janjikan untuknya dan dia pun dan dia pun menjalankannya itu hafiz penjaga dia penjaga dari amanat yang Allah janjikan kepadanya dan dia menahan diri dari larangan Allah ini menarik teman-teman sekalian perkataan Ibnu Qaim rahimahullah beliau mengatakan apa perlu diketahui bahwa nafsu itu ada dua kekuatan nafsu itu ada dua kekuatan yaitu kekuatan untuk menyerang nafsu pertama kekuatan untuk menyerang dan kekuatan untuk bertahan yang dimaksud dengan awab yang tadi kita bahas adalah kuatnya penyerangan maknanya adalah kuatnya ofensif ofensif itu menyerang dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia maju dia maju untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia mengharap rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan hafif hafif yang kita bahas di nomor dua itu adalah kuatnya bertahan defensif kuatnya bertahan yaitu menahan diri dari maksiat dan hal-hal terlarang menjadi orang yang bertahan menahan diri dari maksiat itu tidak mudah teman-teman sekalian betul tidak tidak mudah kadang kita kadang kita tergoda karena yang namanya maksiat namanya dosa itu menyenangkan itu enak itu membuat kita kecanduan membuat kita tidak bisa berhenti itu namanya maksiat dan dosa memang seperti itu tapi orang-orang yang hafif yang punya karakter menahan diri menjaga dirinya sendiri itu karakter para penghuni syurga dia menjaga dirinya sekuat tenaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala contohnya di masanya ada gadis penjual susu yang jujur mungkin teman-teman sudah sering dengar kisah ini seluruh orang di pasar mencampur air susu dengan air supaya dapat keuntungan yang besar dapat keuntungan yang banyak lalu suatu ketika gadis ini tidak mau mencampur susunya dengan air tetap susu murni sampai di rumah ibunya katakan sudah lah nak campur saja susunya biar kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak kalau susunya campur dengan air kita bisa punya susu yang banyak kita bisa jual kemudian anak tersebut mengatakan gak mau walaupun semua orang melakukannya di sekitarnya melakukan dosa melakukan maksiat di sekitarnya orang-orang mendapatkan keuntungan berlipat-lipat tapi gadis ini bertahan dari dosa bertahan dari maksiat ini yang tidak mudah teman-teman sekalian ini yang tidak mudah ketika sekitar kita lingkungan kita tidak kondusif gak mudah beda kalau teman-teman tinggal di maskan lefal pesantren Quran atau teman-teman tinggal di pesantren lainnya teman-teman buat baik mudah kenapa lingkungannya mengajak kita untuk berbuat baik tapi kalau teman-teman di luar sana yang memilih jadi apa ya memilih jadi orang yang taat di saat lingkungan tidak kondusif itu luar biasa makanya semalam yang tadi Umar bilang pemain merindu cahaya de Amstel ya Brian Domani beliau bercerita pada Umar saya bangga kepada ya kalau muslimah pakai jilbab saya respect tapi saya luar biasa pada muslimah-muslimah yang ada di barat sana karena Islam ini minoritas mereka pakai jilbab itu gak mudah gak mudah di saat lingkungannya serba Eropa serba barat misalnya dimana lingkungannya Islam ini sebagai minoritas dimana tantangannya besar tapi mereka bertahan itu tidak mudah katanya begitu jadi disini namanya Hafidh Hafidh itu adalah dia menahan diri dari maksiat atau dari hal-hal yang terlarang tidak mudah tapi kalau teman-teman lakukannya Masya Allah seperti si gadis penjual susu ini yang sama Omar bin Khattab terdengar terdengar Orang yang luar biasa orang yang hebat orang yang jujur orang yang mau bertahan walaupun susah di kanan semuanya menyuruh kita berbuat dosa tapi kita bertahan maka itu sifat penghuni syurga karena gak mudah teman-teman sekalian gak mudah untuk jadi orang baik untuk jadi orang yang istiqamah gak mudah tapi kalau teman-teman menjaga diri dengan sebaik-baiknya itulah tanda teman-teman memiliki karakter penghuni syurga ketiga masih dalam surah Qaf surah Qaf tadi ayat berapa tadi kita baca sama-sama 31-35 ciri-ciri panah para penghuni syurga yang ketiga adalah dia takut kepada Allah dia takut kepada Allah orang yang takut kepada Rab yang maha pemurah sedang dia sedang Allah dia tidak bisa melihat Allah tapi dia takut kepada Allah maka teman-teman bertanya pada diri sendiri apakah punya sifat takut kepada Allah kalau kita punya sifat takut kepada Allah maka kita gak akan zalim gak akan curang gak akan jahat gak akan durhaka dan lain-lain jadi sifat penghuni syurga dia sangat takut kepada Allah contoh kisah Ta'labah kisah ini sering Umar ceritakan juga dalam cerama-cerama Umar Ta'labah ini adalah seorang pemuda yang mendapatkan amanah dari Rasul menyampaikan pesan pada para sahabat-sahabat suatu ketika Ta'labah berjalan di kota Madinah tiba-tiba dulu di kota Madinah itu banyak orang-orang miskin sehingga mereka tidak punya dinding untuk menutupi rumah mereka jadi pakai tirai saja ada seorang gadis yang sedang mandi kemudian dengan tirai angin berhembus tirainya terbuka Ta'labah tidak sengaja memandang wanita tersebut sebuah pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya pemandangan itu maka Ta'labah terpana melihat aurat gadis tersebut dalam beberapa detik sampai kemudian Ta'labah tersadar akan apa yang dilakukannya dia telah melakukan zina mata maka dia menunduk badannya gemetar teman-teman sekalian badannya gemetar dia menangis ketakutan karena dia apa? karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia takut kepada Allah karena melihat sesuatu yang seharusnya dia tidak boleh lihat maka Ta'labah lari ke atas gunung gak mau turun 40 hari seluruh sahabat termasuk Rasulullah mencari di mana Ta'labah biasanya ketemu di masjid biasanya ada di masjid kemana lari menangis seluruh 40 hari itu menangis dosa-dosanya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan zina mata yang dia lakukan sampai Ta'labah jatuh sakit Rasulullah menemukan Ta'labah dan para sahabatnya di kaki gunung di kaki bukit pulang Ta'labah ketakutan takut akan dosa besar menurut Ta'labah itu dosa besar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sakit dan akhirnya meninggal dunia sampai Rasulullah menggendong jenazahnya Ta'labah sambil berjinjit sampai orang-orang bertanya kenapa engkau berjinjit ya Rasulullah kata Rasulullah saking banyaknya malaikat-malaikat yang mengiringi jenazahnya Ta'labah kata Rasulullah s.a.w. jadi Ta'labah memberikan gambaran kepada kita sifat penghuni syurga berikutnya adalah sangat takut kepada Allah sangat takut kepada Allah adalah takutnya berbuat dosa teman-teman sekalian tapi lihatlah kita tanya pada diri kita sendiri ya kita ini kadang buat dosa gak ada rasa takutnya sama sekali kepada Allah seakan-akan ancaman Allah itu kita lupa seakan-akan gak ada balasan dari Allah s.w.t padahal 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 Allah sendiri janji sebiji zarah kebaikan Allah balas sebiji zarah kejahatan Allah balas terkadang kita lupa teman-teman sekalian dengan hal itu tapi kalau kita lihat Ta'labah m.s.a.w. dengan perbuatan yang tidak sengaja ketakutannya luar biasa m.s.a.w. luar biasa terakhir pembahasan pada kali ini sifat para penghuni syurga yang berikutnya adalah munib apa itu munib dia kembali sama tak dia hampir sama dia kembali dengan bertawad dia kembali kepada Allah kemudian dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah s.w.t dia mencintai ketaatan-ketaatan itu dan dia mati semua ketaatannya kepada Allah s.w.t intinya teman-teman sekalian yang dimaksud sebagai sifat penghuni syurga adalah yang keempat ini ya munib adalah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk kepadanya itulah sifat-sifat dari para penghuni syurga baik alhamdulillah r.a.m. sudah umabah bahas pada hari ini secara singkat mengenai syurganya Allah s.w.t ya teman-teman sekalian kita sudah bahas surah al-mu'bin 1-11 dan surah kof tadi ayat ke berapa tadi 31-35 kalau saya tidak salah ya maka teman-teman bisa di rumah nanti kita dabur lagi dihayati lagi dan kita sama-sama minta pertolongan dari Allah s.w.t agar Allah s.w.t bisa membantu kita menolong kita memberikan taufiq kepada kita untuk bisa menuju ke syurganya Allah s.w.t dan Allah jadikan kita istiqamah jadi orang-orang baik insyaallah baik sekian dari Umar terima kasih terima kasih Terima kasih.